Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA Adik-adik, pembahasan soal kali ini adalah soal yang terkait tentang pernapasan, sistem pernapasan khususnya adalah pernapasan dada adik-adik Nah, mari kita perhatikan soal berikut ini Nah, perhatikan gambar proses pernapasan berikut Nah, disini ditampilkan gambar adik-adik Nah, disini ada gambar tulang rusuk, tulang rusuk adik-adik Nah, jadi adik-adik seperti yang kita ketahui bahwa pernapasan itu terdiri dari dua Ya, ada pernapasan dada, oke, disini kakak tulis pernapasan itu ada dua Ya, ada yang kita ketahui dinamakan dengan satu pernapasan dada Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah pernapasan perut adik-adik Nah, disini jika ditampilkan otat, maaf, jika ditampilkan otat-otat tulang antar rusuk Maka, itu adalah pernapasan dada Jika yang ditampilkan adalah otat diafrahma, itu adalah pernapasan perut Maka, disini dapat kita simpulkan pada soal ini adalah Soal yang terkait dengan pernapasan dada adik-adik Nah, selanjutnya, lanjutan soalnya adalah sebagai berikut Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah adik-adik Nah, disini kita dapat lihat ada gambar A dan gambar B adik-adik Di mana untuk gambar A adik-adik Oke, itu adalah inspirasi Oke, selanjutnya yang gambar B Itu adalah ekspirasi adik-adik Nah, jika sudah seperti ini Maka, kita harus mengetahui dulu apa sih inspirasi dan apa itu ekspirasi Inspirasi itu adalah proses masuknya udara Jadi, kita itu bernafas menghirup udara Itulah dinamakan dengan inspirasi Sedangkan kalau ekspirasi ini merupakan proses kita menghembuskan nafas Mengeluarkan nafas adik-adik Jadi, udara itu keluar Nah, kalau pada pernapasan dada Pada proses inspirasinya adik-adik Itu adalah otot antar tulang rusuknya itu berkontraksi Jadi, disini otot antar rusuk Maaf Antar rusuk Disini kontraksi adik-adik Nah, dengan kontraksinya otot antar rusuk Nanti Udara atau dada kita itu akan menggembung Nah, menggembungnya itu nanti karena masuk udara Adik-adik Jadi, nanti disini dengan otot antar tulang rusuk kontraksi Maka disini akan menyebabkan udara itu masuk adik-adik Jadi, disini udara masuk Nah, seperti ini Sedangkan kalau yang ekspirasi ini justru kebalikannya Karena kita mengharapkan udara itu keluar Maka otot antar rusuknya disini perlu yang namanya relaksasi adik-adik Jadi, disini otot antar rusuk Disini relaksasi adik-adik Sehingga dengan relaksasi nanti akan menyebabkan udara itu keluar adik-adik Nah, udara keluar Oke Ini adalah pernapasan dada Proses inspirasinya dan proses ekspirasinya seperti ini Jadi, dari penjelasan kakak tadi Maka kita dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal ini Nah, pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah Jawaban yang paling tepat disini adik-adik Itu adalah yang A Ya, dimana A itu adalah gambar A Ya, jadi kita lihat gambar A berarti yang dimaksud adalah inspirasi Dimana gambar A itu otot antar tulang rusuknya kontraksi Dan benar, ternyata inspirasi itu otot antar rusuknya kontraksi Sehingga tulang rusuknya nanti terangkat adik-adik Ya, jadi itu menyebabkan dada kita seperti mengembang Nah, nanti disini udara masuk adik-adik Nah, udara masuk nanti disini Nah, jadi Penyataan yang paling benar itu adalah yang A Dimana kontraksi tulang otot antar rusuk Ini akan menyebabkan tulang rusuk terangkat dan udara masuk Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak Tentang pernapasan Yang dalam hal ini adalah pernapasan dada Sampai ketemu lagi pada konten selanjutnya Dan tetap semangat